selamat menikmati makanya cepat makannya halo sahabat buntel oke kali ini saya berada di borma borma kira condong perampatan kira condong buah pandi ya sukarno harta buah batu oke sahabat buntel jadi saya rencana mau ke curg cimahi oke ini saya masih diampal jalan ini mau ke arah kira condong ya mau ke arah kira condong oke sahabat buntel oke 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 selamat menikmati ya ini saya memasuki jembatan jembatan Kira Chondong dibawahnya ada pasar ya pasar Kira Chondong dan stasiun Kira Chondong stasiun kereta api ya oke disini ya setidaknya melihat pemandangan-pemandangan dulu pernah ada kejadian ya disini ada yang nabrak apa itu pagar jembatan ini dan meninggal dunia dulu ya setelah jembatan ini selesai mungkin dia tidak kurang konsentrasi atau gimana dia dia ingin lihat sekitar-sekitar tapi karena ada belokan sedikit ya jadi dia nabrak pagarnya itu dan tewas ketikanya jatuh oke jadi ini dibawahnya itu ada stasiun Kira Chondong dan yang di depan saya itu gunung gunung-gunung ke Lembang Karalembang ke Dago ya dari Dago atas dan beginilah suasananya oke jadi memang rencana saya mau ke Curug Cimahi Curug Cimahi ini berada di Cimahi atas ya nanti kita akan ini sebenarnya video travel video traveling perjalanan kami menuju Curug Cimahi jadi ya nikmatin saja suasana perjalanan anggap aja ini virtual ya virtual perjalanan virtual suasana Bandung oke dan ini kami nanti belok kiri ya dari sini ada jembatan oke ini sebelahnya ini alun-alun ya saya nggak tahu namanya alun-alun apa nih lupa karena saya sudah 10 tahun jarang ke Bandung ya ya jadi Curug Cimahi ini saya sedikit cerita ya bahwa Curug Cimahi ini tinggi banget ya yang berada di sampai di atas Cimahi untuk menuju Curug tersebut lumayan Anda harus turun ke bawah dan itu nanti ada tangga-tangga dan lumayan cukup curam dan tinggi ya karena saking tingginya ya sebenarnya Curug Cimahi itu berada di jalan raya jalan besar juga sebenarnya jadi nggak terlalu jauh ya cuman menuju akses ke Curug Cimahi itu lumayan dalam ya ke dalam nah karena saya masih udah lama nggak nggak pernah kesana dan saya tidak punya video review tentang Curug Cimahi dan maka saat ini saya rencana mau kesana jadi pengen lihat seperti apa sih Curug Cimahi untuk sekarang ini oke jadi saya ini masih di ini ini mau kelinik ya iya oke kami masih dalam perjalanan jadi dianggap aja ini jalan-jalan virtual ya seperti itu sahabat buntel dan sebelah kiri saya itu adalah gedung syate iya gedung syate itu ada bis bis wisata dan saya rencana ngambil jalur setiap bodi nah oke semua buntel jadi nanti seperti apa Curug Cimahi ya kalian tonton terus ya jadi sementara ini ini adalah jalan-jalan virtual ya jadi kalian bisa menikmati perjalanan kami secara virtual menuju ke sana sedikit ada seling-seling selingan-selingan musik background musik background dan ini kita mau ke arah jago tapi nanti kita nggak ke arah jago atas ya tapi ke arah Setia Budi dan ini dalur ITB Institut Teknologi Bandung ini sebelah kanan ya Nah itu sebelah kanan adalah ITB dan seterusnya depan itu nanti ada kebun binatang kebun binatang terus nah ini depan saya itu ada kebun binatang yang sebenarnya kebun binatang Bandung tapi nggak tahu ya waktu itu kok kelihatannya tutup ya kayak sepi gitu ya saya nggak tahu kenapa ya dibuka apa nggak saya belum 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 pernah belum coba kesini dulu pernah tapi belum pernah coba lihat atau review kebun binatang dan suasana sini adem banget ya nih perjalanan ini ini sebalah kanan itu masih ITB ya sangat luas nah itu sebelah kiri itu itu masuk kebun binatang jadi saya rencana mau ke Ciamplas Ciamplas jadi jalur-jalur ini oke ini saya ke saya lupa ya nama-nama jalan saya udah lupa ini jadi kalau kalian lihat dikasih kalian tahu lah ya sekitar-sekitar sini ini jadi suasana Bandung tuh memang enak ya kalau buat jalan-jalan ya adem dingin enggak terlalu panas banyak tempat wisata sebenarnya jadi banyak tempat-tempat kopi tempat tongkrong dan sebagian tempat-tempat wisata masih ada pohon-pohonnya ya itu sebelah kanan tuh saya lupa atau apa namanya ini tempat-tempat nongkrong juga loh ada sungai itu sebenarnya oke dan oke ini ada persimpangan kalau ke kanan atau ke atas bisa tembus ke Dago juga setiap Budi tetapi saya melihat kiri kalau jalur Ciamplas nah ini saya belok ke kanan ke arah setiap Budi ya oke setiap Budi oke siapa buntul nah saya terlalu banyak ngobrol ya dan ini jalannya di blok-blok mungkin sebenarnya nggak boleh jalan ya tapi karena motor ya saya hajar aja dan ini masuk setiap Budi dan saya dulu pernah tinggal setiap Budi di sini dulu ya sekarang saya tinggal di bawah baju udah pindah dan setiap Budi memang enak tempatnya ya banyak wisata outlet dan baju kuliner luar biasa oke ini udah next step Budi oke saya buntul jadi kita melewati UPI nanti masuk ke ini ya apa terminal ledong ya setelah dari sini setelah pada Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI nanti di atas dan sampai terminal ledong ya terminal ledong nanti saya ambil jalur nah ini UPI ya Nah nanti saya ambil jalur ke serjan bajuri jadi rencana mau ke arah Cimahi atas dan disana juga banyak tempat tempat wisata banyak sekali tempat wisata sahabat buntul ya oke dan sebelah kanan saya itu adalah stash terminal ledong jadi kalau mau naik angkot-angkot ledong ya ya di situ sebelah kanan nah ini dan saya ambil jalur kiri nah oke jadi jalur kiri setelah baju ini banyak bila vila ya orang-orang itu sebelah kanan tuh ledong dan luar biasa tempatnya enak banget ya kalau untuk kalau punya bila di sini ya ya mimpi kali ya tuh dan dingin enggak jauh dari Bandung terus kita mendapatkan suasana view kota Bandung luar biasa dingin enak banget mungkin tanah-tanah disini udah mahal kali oke jalannya seperti ini naik terus di atas itu banyak sekali tempat wisata ada kampung gajah tapi kamu guys sudah tidak beroperasi dan sini banyak sekali tanam-tanaman dan bila-bila ini kalau kalian kita mau ditanam-tanaman di sini banyak sekali tanam-tanaman jadi banyak eh pertanian tanam-tanaman ya bongga-bonggaan lengkap di sini mah bongsai juga ada kali nah ini oke jadi ini nah ini kampung gajah saya nggak tahu kenapa Kampung gajah ini dulu rame banget ya tapi sekarang sudah tutup dan lihat ini kerubangnya ini Kampung gajah ya saya tadi mau 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 review mau review ini tapi nggak tahu diizinkan atau tidak kayaknya tidak diizinkan dulu rame banget ini luas banget pemerintahnya dan menjadi favorit orang-orang Bandung dan Jakarta ya untuk berlibur ke sini dan lihat suasananya aduh kosong banget sepi banget udah kayak tempat berhantu ya saya nggak tahu kenapa ini bisa gitu gitu jadi kosong semua ya mungkin dulunya kata rumornya itu Kampung gajah ini sistemi kerjasama ya sama pengusaha-pengusaha yang saya tahu di dulunya ke mantan pengusaha baukel dulu ya yang pengelola ini dan dia begitu sama yang punya lahan untuk membakkan kampung gajah wisata ini tapi nggak tahu kenapa mungkin dia ada konflik masalah lahan atau gimana saya nggak ngerti menurutnya hasil saya juga nggak ngerti dan sempat ini ditutup dan berjalan tapi saya tidak tanya-tanya lagi ya nggak tahu kebenaran informasi seperti apa tapi yang jelas sangat disayangkan Kampung gajah ini sudah tutup tidak berkurah para selanjutnya karena sebenarnya ini menurut saya banget ya menurut-umur juga ini sudah terhantuk banyak para para youtuber para para youtuber datang ke sini untuk menjuali karena ada kolam renang dan bangunan itu sebagian sudah jadi angker maksudku sahabat betul ya udah meridah Oke sekarang ke atas lagi kita ke atas nanti karena juga banyak tempat-tempat kuliner seperti Sapuli seperti Kampung Tawon dan banyak lagi tempat-tempat lainnya nanti kita akan melewati itu setelah itu baru kita menuju ke Curug Cimahi Oke saya bersama istri dan anak saya naik motor seperti biasa saya explore pakai motor dan jangan lupa ya di like ya kalau yang belum subscribe ya mau subscribe jadi ini sebenarnya hanya video ya kalau bingunglah lihat pemandangan aja dah perjalanan nanti ada saya potong ya karena durasi panjang nanti satu lagi videonya memang khusus di Curug Cimahi Oke dan dan ini sebelah kiri adalah palm food down ya jadi kalau kalian mau kuliner makan-makan suasana saun-saun di samping itu ada sungai-sungai tapi entah kenapa sungai itu bau ya jadi nggak enak buat makan naneh tapi makan-makan lumayan mahal sih oke dan ini banyak sekali tanam-tanaman bunga-bungaan saya nggak tahu ya kalau beli beli di sini kalau dibawa ke rumah tanaman bisa mati ya mungkin cuacanya beda kali ya dan kita masuk jalan yang gedenya kita sudah mendekati di sini oke oke semua buntel saksikan terus video ini sampai selesai ya oke sampai di sini oke ini sebelah kalian ada Universitas Katolik ya nah ini dia sorry ini sebelah kiri eh jadi sebelah posisinya itu sebelah kiri ya sebelah kiri saya itu sudah curug Cimahi ini saya motor dulu arahnya motor dulu dan itu sangat lama jadi harus harus naik tangga turun ke bawah oke nanti seperti apanya ya saksikan video ini sebang utel nih air terjunnya bawah ini nih jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati